Ada seorang sheikh namanya Sheikh Khatim Al-Asom, namanya Sheikh Khatim Al-Asom. Al-Asom itu dinamakan Tuli, jadi seorang sheikh yang Tuli. Kenapa dikatakan Sheikh Khatim Al-Asom? Karena beliau itu, hadirin yang dimulaikan oleh Allah, karena beliau itu suatu ketika didatangi oleh seorang perempuan yang ingin bertanya tentang masalah agama. Ini seorang sheikh. Kemudian tiba-tiba seorang wanita tadi itu, kemudian buang angin yang tidak bisa ditahan. Bersuara, malu banget, malunya luar biasa. Tapi kemudian Sheikh Khatim tahu bahwasannya audennya atau tamunya ini sedang malu. Maka kemudian beliau, Irfa'i Sautik, keraskanlah suaramu wahai ibu, keraskan suaramu. Aku tidak dengar, kalau tanya apa, kamu bilang apa. Ini kemudian, apa ini, karena merasa Sheikh Khatim ini merasa tidak dengar, maka ibu tadi merasa bahagia. Oh berarti Sheikh Khatim tidak dengar. Dan ini untuk menjaga rahasia, untuk menjaga rasa malunya seorang wanita tadi, Sheikh Khatim ini sampai wafat, sampai wafatnya istri apa perempuan tadi, itu menjaga kalau ada jamaah bertanya, selalu minta diulangi. Jadi seolah-olah beliau itu adalah tuli, padahal beliau tidak tuli. Setelah wanita tadi itu meninggal, baru beliau bersikap seperti sedia kalah. Karena apa? Demi menjaga apa itu, muru'ah harga diri atau rasa malu dari seorang perempuan tadi. Masya Allah sampai seperti itu. Nah inilah yang didajarkan para ulama-ulama kita, untuk menjaga muru'ah, menjaga rasa malu, aib daripada sesama muslim itu sangat penting. Jadi aneh bin ajaib, aneh dan super aneh, kalau sekarang ini justru ada orang yang suka membuka aibnya sesama muslim. Ya, di dalam hadis Nabi, yang artinya langsung aja, barang siapa mau menutup aibnya orang lain, sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya orang itu di dunia dan akhirat. Dalam kata yang lain diterangkan, bahwasannya barang siapa mau menutup aibnya sesama muslim, maka orang itu akan ditutup aibnya nanti di hadapan Allah SWT. Ini kita harus kita perhatikan ini. Jadi kalau ada orang sekarang justru, suka menebarkan hok, menebarkan fitnah sesama muslim, aneh sini, PKI sini, apa itu ahli neraka sini, Masya Allah. Itu bukan diajarkan oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh para apa itu ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf. Syekh Khotib ini coba usahabkan bayangkan, gara-gara untuk menjaga perempuan itu biar tidak rasa malu, menjaga apa itu sikap tuli sampai wafatnya seorang perempuan tadi. Ya Allah. Ini diantara makolahnya belum. Di dalam keterangan kitab Nasuh Yulibat, Syekh Khotib itu sering didatangi oleh iblis. Iblis itu setiap pagi itu datang kepada Syekh Khotib bertanya tiga hal. Selalu ditanya itu. Apa yang engkau makan hari ini? Apa yang engkau pakai hari ini? Dan apa itu, di mana engkau bertempat tinggal hari ini? Tiga pertanyaan ini. Tiga pertanyaan ini yang menjadi kunci setiap orang kadang-kadang sikapnya masing-masing. Masalah makan. Jadi kalau orang kok sampai makan haram atau perkara subhat, maka orang itu doa-doanya anda diterima oleh Allah SWT. Ibadah-ibadahnya anda diterima oleh Allah SWT. Maka oleh karena itu penting banget. Kalau kita ini benar-benar berupaya untuk menjadi orang yang amal-amalan kita diterima oleh Allah, maka jangan sampai kita makan makanan yang haram maupun subhat. Saya dalam kitab diterangkan ada orang, zamannya Syekh Hasan al-Basri itu kan ada orang gara-gara suka makan subhat, subhat itu campur Bapak-Bapak Ibu. Campur yang haram dan yang halal. Katakanlah Bapak-Bapak Ibu punya uang satu juta. Sembilan ratus ribu itu halal. Seratus ribu hasil daripada haram. Dicampur uang itu, maka uang itu menjadi subhat, bercampur. Begitu juga perilaku kita juga ada yang bercampur. Sholatnya rajin, masyidnya rajin juga. Namanya subhat itu dia. Perilakunya subhat. Yang baik dilakukan, yang tidak baik juga dilakukan. Ini penting. Kenapa masalah makan? Kalau orang itu pengaruhnya makan itu dari haram atau subhat, maka susah itu daca ibadah. Orang itu pasti susah diajak ibadah. Pasti berat untuk diajak kebaikan. Maunya adalah yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Pikirannya yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Maka oleh hari itu ini penting. Yang kau makan apa hari ini? Terus yang berikutnya lagi, apa yang kau pakai? Nah, masalah pakaian itu juga begitu. Banyak orang yang tergiur dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang duniawi glamor untuk perkara-perkara duniawi. Mau pakai itu yang mewah-mewah, yang terlalu mahal-mahal. Itu apa? Pakaian kita itu kain kafan. Beli baju harganya Rp20 juta, umpamanya. Pakai apa itu, beli sendal yang murah-murah, enggak mau yang harga Rp10 juta. Sendal Rp10 juta, umpamanya. Ya, insyaAllah. Kadang-kadang orang bisa pamer gara-gara baju. Dan karena itu dia kadang-kadang menghalalkan segala cara. Nah, di akhirat itu banyak orang yang kecewa. InsyaAllah termasuk jamaah yang sekarang ada di sini. InsyaAllah nanti banyak yang kecewa. Kecewanya gimana? Orang yang baik, kenapa waktu itu saya bisa ikut masjid sedikir, saya ikut mak ngaji dalam apa dihadapan seorang guru. Tapi kenapa waktu itu enggak saya gunakan? Ngaji-ngaji itu adalah rawdoh min radil jannah. Majlis zikir itu rawdoh min radil jannah. Tapi orang itu enggan. Maka nanti banyak orang baik masuk surga cuma kecewa. Yang posisinya satu temannya itu hanya satu saat saja. Posisinya lebih tinggi, lebih dekat sama Rasulullah. Fasilitasnya lebih istimewa. Orang yang ke bawah jauh banget gara-gara apa? Masalah zikir kurang. Hanya satu jam saja dengan temannya itu tadi. Orang temannya ikut majlis dikir, majlis ngaji, temannya enggak ikut. Cuma itu saja. Apalagi kalau berulang kali hari itu. Orang kecewa juga karena perbuatan-perbuatan maksyatnya. Karena akan dibalas di akhirat nanti. Maka gara-gara jawaban Syekh Khatib Al-Aswam ini setan langsung kabur. Setan langsung, setan langsung kabur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka oleh karena itu ini yang harus kita persiapkan. Bahwa kehidupan kita adalah akan menghadapi kematian ini. Hadirin di dalam keterangan kitab hadis nabi. Innal mayit yu'azzabu bibukai ahli. Sesungguhnya mayit itu disiksa oleh Allah gara-gara tangisan, jeritan-jeritan daripada keluarganya. Hadirin, ini mafumnya kalau kita pahami. Gara-gara nangis yang menjerit-jerit. Bukan nangis yang sederhana. Nangis yang menjerit-jerit. Yang sampai keterlaluan gitu. Kadang-kadang sampai menyobek-nyobek baju. Kayak-kayak tidak terima bahwasannya kematian. Itu adalah takdir Allah. Seolah-olah seperti itu. Terlalulah orang menangis yang terlalu. Orang yang sampai menangis seperti ini. Keluarganya yang wafat justru akan disiksa oleh keluarganya. Apa itu perbuatan keluarganya. Bapak-bapak, ibu, ibu, coba perhatikan. Gara-gara menangis. Gara-gara menangis yang terlalu saja. Kita punya keluarga yang meninggal akan disiksa. Gara-gara punya keluarga seperti itu. Apalagi kalau umpamanya keluarganya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Justru keluarga kita yang akan wafat itu akan disiksa gara-gara perbuatan kita. Punya anak, bapak-bapak, ibu, ibu. Punya anak dibiari tidak bisa ngaji. Padahal ada waktu untuk bisa ngaji. Ada waktu untuk dipondokkan. Tidak dipondokkan. Dibiarin aja, aduh kasihan. Tidak dipondok. Kalau dipondok, tidak boleh main HP. Dipondok, tidak boleh pacaran. Kasian katanya. Kasian, tidak usah dikasih bangun subuh. Karena dia tadi malam menonton TV. Kalau kita membiarkan seperti itu nenek moyang kita yang dikubur, semuanya sedih. Semuanya mendapatkan kiriman dosa-dosa anak-anaknya itu, anak cucunya itu. Nangis saja keluarga kita disiksa. Apalagi melakukan dosa-dosa. Apalagi melakukan dosa-dosa. Maka oleh karena itu, dan mahkumnya lagi adalah, begitu juga apalah amal-amal kebaikan. Kalau orang punya amal-amal kebaikan keluarga kita, maka keluarga kita yang di alam barzah akan merasakan kebahagiaan dapat kiriman pahala-pahala kebaikan itu. Bapak-bapak ibib yang dimolehkan oleh Allah SWT, di dalam keterangan Syekh Zainuddin Al-Milibari, seorang ulama besar yang di dalam keterangan kitab Nasuhi Hulibar, bahwasannya suatu ketika ada seorang syekh mimpi. Seorang syekh itu mimpi, dia mimpi itu seolah-olah orang alih kumbur, dia melihat banget semua orang alih kumbur itu apa ini berebutan terhadap amalan-amalan kiriman keluarganya, kiriman masing-masing. Keluarganya yang ngirim fatihah, istighfar, solawan, macam-macam. Mereka merebut untuk mendapatkan apa itu kiriman-kirimannya. Tapi ada seseorang tua yang enjoy saja, enggak pernah ikut berebut. Ditanya sama syekh, syekh tadi itu bisa berkomunikasi dengan yang diurut. Ya syekh, kenapa kamu enggak ikut berebut itu kiriman-kiriman doa dokter, saya surat cukup syekh, saya surat cukup. Karena saya punya anak hafal Quran, dia itu kerja di pasar ini, dia sambil kerja itu kalau ada pelanggan, maka dia langsung membaca hafalan Al-Qurannya. Pokoknya selesai-selesai, ya Allah aku kirimkan pahala bacaan kami kepada orang tuaku. Maka saya sudah cukup gara-gara anakku soleh, anakku hafal Quran, aku selalu mendapatkan kiriman doa. Jadi maka oleh karena itu bapak-bapak ibu, anak itu bisa membimbing orang tuanya masuk surga atau masuk neraka. Ya oleh karena itu bapak-bapak ibu, jadikanlah kalau bisa putra-putri kita ini, putra-putri yang betul-betul bisa membimbing kita, orang-orang tuanya masuk surga bersama-sama. Terus kemudian beberapa tahun kemudian dia mimpi lagi, ternyata ini orang tua yang dulu enjoy-enjoy saja, ternyata ikut berebutan sekarang. Jadi kalau ada orang mendoakan bapak-bapak ibu, kalau makanya kuburan-kuburan itu bagusnya di pinggir-pinggir jalan. Kita ini bapak-bapak salah satu akhlak kita itu, kalau melewati kuburan minimal Assalamualaikum, minimal baca fatihah. Jadi fatihah kepada komusul-komusulat, fatihah. Mereka semuanya yang ada di sana bersyukur, berterima kasih dapat kiriman doa dari kita. Salam atau fatihah kepada mereka. Makanya dikirim di pinggir-pinggir jalan, supaya juga mengingatkan bahwa kita akan masuk kuburan. Yang berikutnya lagi hadir, ditanya kenapa beberapa petrus kamu dulu enjoy-enjoy saja, sekarang berebut dengan yang lain. Putraku sekarang sudah meninggal dunia. Ternyata begitu dilihat, ternyata anaknya itu sudah meninggal dunia. Maka lihat itu bapak-bapak. Di dalam keterangan ada seorang ulama namanya zaman tabi, namanya adalah Sayyid Sabit Al-Bunani. Sayyid Sabit Al-Bunani ini adalah muridnya Anas bin Malik. Masa Anas bin Malik, salah satu imam masyarakat, wafat beliau adalah tahun 127 Hijriah di usia 80 tahun. Nah ini belum mimpi, dalam mimpinya belum melihat ada di alam kubur, di kuburan itu banyak sekali orang-orang menerima hadiah-hadiah kiriman daripada keluarga-keluarganya yang ngirim hadiah kepada mereka dengan bacaan tikirnya, dengan sotokohnya dan sebagainya. Tapi dia melihat ada seorang pemuda yang pucat pasi, pakainya compang-camping, sedih karena dia tidak mendapatkan kiriman apa-apa. Lantas kemudian ditanya, ayah pemuda kenapa kamu susah, kenapa kamu nanti kirim? Maka kemudian pemuda tadi bercerita kalau dirinya dan keluarganya itu pernah menjalankan ibadah haji, berangkat lewat musir, sampai di musir dia mati. Meninggal dunia dan diguburkan di musir itu. Kemudian setelah itu, istri apa itu? Ibunya diceritakan ibunya menikah lagi, karena sibuk urusan-urusan dengan keluarganya, tidak pernah lagi kirim-kirim doa untuk dirinya, maka oleh karena itu sudah susah. Dan kemudian dia bercerita, ya Syekh, tolong sampaikan kepada ibunya itu, ibunya tentang keadaan dirinya itu. Dan kemudian sampaikan, Syekh, kalau dia tidak percaya bahwa Syekh bertemu dengan kami, sampaikan bahwa saya punya dirkah tinggalan harta orang tuanya sekian banyak. Nanti oleh karena itu, tolong dengan itu ya Syekh, saya tolong diinfatkan di amal jariahkan, supaya saya mendapatkan kiriman dari amal jariah, dari uang kami, uang dirkah orang tua kami. Maka akhirnya Syekh setelah kemudian itu bangun, dan kemudian dicari ibu itu tadi, dan diceritakan ibu tadi, diceritakan satu orang-satu orang, artinya tidak rame-rame. Kemudian diceritakan, saya mimpi begini ibu, bagaimana ini ibu? Begitu diceritakan tentang anaknya yang seperti itu, ibu itu langsung pingsan. Begitu dia sadar kembali, iya Syekh, betul, saya ada uang dari orang tuanya, dari bapaknya, saya kan nikah lagi nih, ada uang tirkah peninggalan dari orang tuanya. Ini sekarang saya titipkan kepada Syekh, tolong dijadikan amal jariah untuk anak saya itu. Maka kemudian uang itu diterima oleh Syekh, langsung disotakokan amal jariah. Setelah itu, hari berikutnya mimpi lagi, seorang pemuda tadi sudah mendapatkan kiriman yang luar biasa dari amal jariah tadi. Maka lakukan itu bapak-bapak ibu, yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita memang sayang sama orang-orang tua kita itu, satu jantarnya, kalau kita masih hidup, kirim doa-doa, zikir kita. Kita baca Allah, kita baca Allah, kita baca sholawat, kirim kepada mereka. Tapi karena kita juga akan mati, caranya bagaimana supaya abadi, caranya adalah kita sodakokan atas nama orang-orang yang kita sayangi. Kayak kata-kata masjid ini, bahkan masjid 10 sah, untuk masjid ini, 10 sah untuk pesan dari sana, untuk pesan niatan untuk orang-orang tua kita. Sebab selama itu masih dipakai, maka orang-orang tua kita itu mendapatkan kiriman doa, kiriman amal jariah yang terus-menerus mengalir. Karena kali ini, semoga bermanfaat, kurang lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.